Halo, ini Mendikbud Nadi Makarib ingin mengingatkan sebagai Menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya inginkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombe hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin berkumpul ekstra kurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombe hanya boleh sekolah langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai Menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan tiga poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari perapandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.